Jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan baktislah mereka. Matius 28, ayat 18 dan 19 Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid dan baktislah mereka dan nama Bapak dan Anak dan Rokudus. Kata-kata ini merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya dari setiap angkatan. Amanat ini menyatakan sasaran, tanggung jawab, dan penugasan jemaah Tuhan dalam tugas misionernya. Satu, jemaah Tuhan harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada semua orang sesuai dengan penyataan perjanjian baru tentang Kristus dan ajaran para rasulnya. Tugas ini termasuk kewajiban utama, yaitu mengirim putusan gerejani ke setiap bangsa. Kedua, Injil yang diberitakan berpusat pada pertobatan dan pengempunan dosa. Janji penerimaan karunia Rokudus dan nasihat untuk mengisahkan diri dari angkatan yang jahat ini sambil menantikan kedatangan Kristus dari surga. Tiga, tujuan pemberitaan Injil ini adalah untuk memuridkan mereka yang akan menaati semua perintah Kristus. Inilah satu-satunya perintah langsung dalam ayat ini. Kristus tidak bermaksud bahwa penginjilan hanya menghasilkan keputusan untuk bertobat saja. Tenaga rohani jangan diarahkan hanya untuk memperbanyak jumlah anggota jemaat, tapi untuk memuridkan mereka yang bersedia memisahkan diri dari dunia ini, menaati perintah-perintah Kristus serta mengikut dia dengan segenap hati, pikiran, dan kehendak mereka. Empat, selanjutnya perlu diperhatikan bahwa Kristus memerintahkan kita untuk memusatkan perhatian pada menjangkau pria dan wanita yang terhilang. Dan setelah mereka percaya, mereka harus meninggalkan sistem dunia yang jahat ini, serta memisahkan diri dari kebejatannya sambil menyingkapkan kejahatannya. Lima, mereka yang percaya pada Kristus dan Injilnya harus dibaptis dalam air. Pacara ini menyatakan bahwa mereka berikrar untuk meninggalkan semua kerusilaan dunia, dan perangai yang berdosa, dan dengan terang-terangan mengabdi kepada Kristus dan maksud kerajaannya. Enam, Kristus akan senantiasa mendampingi para mengikutnya yang taat melalui kehadiran dan kuasa roh kudus. Setelah mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, barulah mereka pergi kepada semua bangsa dan bersaksi. Marilah, kita melaksanakan perintah Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, dan vaktislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!